Bagaimana dengan tetangga yang kita kenal? yang kita tidak kenal, ketemu pun tidak mungkin di dunia. Bagaimana cara? Kita mengirim surat pun memohon maaf belum tentu diterima. Berarti kursi-kursi sederhana. Kalau kita tidak saling memaafkan di dunia, akan ada urusan di mahkamah Allah hari kiamat. Makanya kata Nabi SAW dalam hadith yang suhi, siapapun yang masih punya tanggungan permasalahan dengan saudaranya di dunia ini diselesaikan. Karena nanti tanah dipertemuan di mahkamah Allah hari kiamat, tidak ada lagi materi. Lalu kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah disana? Kata Nabi SAW, cuma dua pilihan pahalamu dikasih ke dia atau dosanya kau akan pikul. Ini berat teman-teman.